Intro Bila mana kita melihat sesuatu yang terpencil, tentulah hal tersebut biasanya punya arti dan makna. Rumah terpencil, desa terpencil, dan lain sebagainya. Seperti halnya, ini ada beberapa pohon dan gerumbul terpencil yang berada di tengah sawah. Ini adalah punden atau keramat yang biasanya digunakan untuk menyelenggarakan. Membayar semacam nadar atau janji oleh masyarakat Dusun Dugo, Desa Ngelagahwangi, Kecamatan Sukihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Umpamanya orang tersebut sembuh dari sebuah sakit. Umpamanya orang tersebut mendapat sebuah kegembiraan, panennya bagus, atau orang tersebut diterima sebagai pejabat penting atau pejabat tinggi. Umpamanya seperti itu. Dan uniknya, apabila sedang melakukan dan melaksanakan membayar nadar dan janji di tempat tersebut, andai kata mengadakan hiburan, maka kalau hiburannya itu berupa wayang, harus wayang kerucil atau wayang tengul yang semacam serupa dengan wayang golek. Di kampung Dugo, Kelurahan, Gelagahwangi, Kecamatan Sukihwaras, ada dua buah unden keramat. Yang satu adalah keramat mbah got, dan yang kedua keramat sumur mbah pin. Yang dimaksud dengan sumur mbah pin yang ada di depan ini, gambarnya seperti ini. Ada beberapa pohon yang sengaja dibiarkan hingga ratusan tahun. Di bawah pohon ada sebuah sumur. Dan keramat mbah got tidak jauh dari tempat ini menjadi satu dengan pemakaman atau makom umum. Baiklah kita repi dulu sumur mbah pin yang ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang disebut dengan keramat mdugo sumur mbah pin. Di kampung Dugo ini ada dua buah keramat. Yang pertama namanya keramat sumur mbah pin. Dan yang selanjutnya adalah keramat mbah got. Ada pun, pada kali ini kita review satu persatu. Yang pertama adalah keramat sumur mbah pin. Tempat ini ada beberapa pohon yang sengaja dibiarkan hingga ratusan tahun. Jadi karena pohon ini saking lamanya, seperti itu. Terus di sebelah pohon itu ada sebuah sumur. Terus berdasarkan keterangan warga setempat, tempat ini sering dipakai untuk mewujudkan atau ngeluari sebuah nadar. Atau orang Jawa mengatakan kaul, janji nadjar. Suatu misal, dapat rejeki atau sakit terus sembuh. Maksudnya sembuh dari sebuah sakit yang diderita. Maka mereka itu banyak yang nyadran, bancaan, atau selamatan di tempat ini. Terus apakah tempat ini juga merupakan tempat untuk mencari pasugihan pelarisan atau mencari jimat bunda pusaka? Masalah itu, kata orang setempat ada juga orang dari jauh yang datang ke tempat ini. Mencari atau berkepentingan sesuai yang tak dikatakan tadi. Seperti mencari pesugian, mencari pelarisan, mencari tetek mbengek dan ngunung-ngunung. Tetapi untuk warga setempat atau orang di sini, menjadikan tempat ini sebagai, itu tadi, tempat mewujudkan sebuah nadar selamatan. Dan yang umum tempat ini dijadikan sebagai tempat untuk sedekah bumi. Orang Bojonegoro mengatakan sedekah bumi yang dilakukan setiap tahun. Jadi ritual rutin setiap tahun. Terus di sini, kalau nanggap wayang, itu harus wayang kerucil atau semacam wayang golek. Jadi wayang kerucil itu terbuat dari kayu. Pokoknya serupa dengan wayang golek. Bukan wayang kulit. Kenapakah demikian? Ya memang dari dulunya seperti itu. Jadi di kampung Ndugo ini, keramat Ndugo ini ada dua keramat. Yang pertama adalah keramat sumur Mbah Pen, yang berada di sini. Terus yang satunya lagi, keramat Mbah Ngot. Keramat Mbah Ngot itu letaknya jadi satu dengan pemakaman Islam atau pemakaman umum. Sekarang marilah kita bergeser menuju ke punden keramat yang satunya, yang disebut dengan punden keramat Mbah Ngot. Mungkin saja kata Mbah Ngot berasal dari kata Mbah Jenggot. Adapun letak punden tersebut jadi satu dengan pemakaman biasa. Menurut keterangan warga sekitar, Mbah Ngot dan Mbah Pen merupakan cikal bakal orang yang babat pertama kali di kampung ini. Kalau kita pikir-pikir warga setempat, bila mana suatu saat ada yang sedo atau ada yang berpulang, cukup jauh juga untuk menyemayamkan jenazah tersebut ya. Karena letak pemakaman umum sekaligus tempat keramat Mbah Ngot dari kampung sekitar satu kilometer, tidak bisa ditempuh dengan kendaraan, kecuali hanya bisa berjalan kaki. Adapun jalannya seperti ini. Nah, konco-konco di depan sudah terlihat sebuah gerumbul pepohonan yang terpencil. Itulah yang disebut dengan punden Mbah Ngot sekaligus tempat makom umum atau satu-satunya makom yang ada di kampung Ndugo ini, Desa Belagahwangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro. Saat ini walaupun di siang hari, namun suasananya cukup senyap, cukup sepi, mungkin bagi konco-konco dari jauh yang datang ke tempat ini, pastilah akan merasakan merinding. Konon kedua tempat punden keramat tersebut, yaitu punden Mbah Ngot dan punden Mbah Pin, punya sisi lain bagi orang dari luar daerah ini. Suatu misal, orang dari luar kota, bahkan luar provinsi, terkadang ada yang mendatangi tempat tersebut untuk mencari sesuatu mungkin bisa jadi berupa pelarisan, pesugian, dan lain sebagainya. Namun kedua tempat keramat tersebut, fungsi utamanya adalah digunakan sebagai tempat untuk nyadran dan sedekah bumi acara tahunan desa tersebut. Inilah punden makam keramat Mbah Ngot yang menjadi satu dengan makam umum. Ada pun makam ini dikelilingi persawahan dan tempatnya terpencil di tengah sawah. Di tempat ini, bila malam hari tidak ada lampu, tidak ada aliran listrik karena sangat jauh dari kampung. Jadi, di tempat ini pastinya bila mana malam hari gelap bulita. Tidak ada rondo kinclong, rondo STW, bahkan janda 4 sehat 5 sempurna. Andai kata di sini ada janda 4 sehat 5 sempurna, berarti itu adalah janda jadi-jadian. Koncol-koncol semuanya, jangan lupa untuk subscribe di jempol atau like, serta tinggalkan komentar. Bila mana sudah, kita lanjut. Kita akan cabut dari tempat ini menuju ke desa Trate. Di situ ada sebuah tempat yang menyerupai tempat keramat terpencil di ujung desa. Desa ini namanya desa Trate. Desa ini pun masih satu kecamatan dengan desa Anggelagahwangi. Dan jarak dengan desa Anggelagahwangi sekitar 1 km ke arah Tenggara. Marilah kita OTW menuju ke tempat keramat tersebut. Kita mulai dari kantor kepala desa, desa Trate. Menuju ke arah utara sekitar 300 meter. Nanti kita akan menjumpai persawahan. Lalu belok ke timur sedikit atau ke kanan sekitar 50 meter. Terima kasih telah menonton! Di depan kita melihat sebatang pohon kepoh yang sengaja tidak ditebang berpuluh-puluh tahun. Pohon kepoh tersebut di atas gundukan tanah dan ada juga sebatang pohon serut. Di bawah pohon tersebut ada semacam gubuk kecil dan sebuah tandu atau pandoso. Pandoso adalah alat untuk tandu orang yang sudah almarhum ke tempat pemakaman. Tempat tersebut bila mana Anda melihatnya pastilah tidak usah admin jelaskan punya arti dan makna yang kaitannya dengan mitos atau mistik. Selanjutnya tentang tempat tersebut admin tidak bisa menguraikan atau menjelaskan lebih rinci karena pada saat ini sudah menjelang senja. Dan admin pun tidak menjumpai orang yang lewat di sekitar ini. Perupaya di desa yang satu ini yaitu desa Trate kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur ini Bila mana melakukan sedekah bumi atau kabulenan setiap tahun tidak dilakukan di tempat-tempat keramat atau punden tetapi dilakukan di musola. Jadi untuk desa-desa yang lainnya bila mana melakukan sedekah bumi atau bersih desa atau manganan dilakukan di tempat keramat namun desa yang satu ini berbeda dengan desa yang lainnya. Sekarang sudah saatnya admin harus undur diri. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Salam sehat untuk semua. Semoga pula konten video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.